Pemirsa Semarok memberiakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dilakukan dengan berbagai lomba. Salah satunya di Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komring, Ulu Selatan, yang mengadakan event festival karnaval tingkat desa. Dua tahun tanpa kegiatan saat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia membuat warga haus menyaksikan berbagai event, seperti halnya di Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung. Desa ini mengelar festival karnaval yang dilakukan secara sederhana, namun warga tetap antusias dalam menyaksikan momen tahunan meski sempat diguyur hujan deras. Tidak hanya itu, acara ini berdampak positif pada bidang ekonomi, terlihat banyaknya penjual dan pembeli jajanan. Setidaknya terdapat 19 peserta dengan jumlah 2 ribuan orang yang ikut turut dalam perayaan event karnaval ini. Kepala Desa Sipatuhu, Abdul Jalal mengatakan, event karnaval yang dilaksanakan sebagai penyambung tali silaturahmi, yang selama ini putus akibat dampak COVID-19. Bukan hanya warga desanya, berbagai desa maupun kecamatan tetangga Tumparua ingin melihat secara langsung pelaksanaan karnaval yang diselenggarakan pihak Desa Sipatuhu. Setelah pandemi 2 tahun, jadi masalah ini memang menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu. Tampaknya tentang peringkatan 12 Agustus Agustus, pandemi selesai, jadi acara kita adakan. Peserta berjalan sekitar 1 km mengelilingi Desa Sipatuhu. Selain dari Desa Sipatuhu, ada juga peserta dari Desa Penantian, Sukamaju, Sipatuhu II, dan Merbau dengan berbagai kreasi mulai dari drum band pelajar, baju pejuang, kendaraan tempur, maupun ragam kreativitas lainnya. Dari Ogan Komengulu Selatan, Teddy Hedrawan, Ainus Maporkan.